Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pemangunan Kota Paikumbu gelar buka bersama dengan 100 anak yatim di Kota Paikumbu akhir pekan kemarin. Buka bersama yang digelar oleh partai yang memiliki moto berhikmat untuk umat ini juga sebagai bentuk silaturahmi antar keluarga besar dan kader Partai Persatuan Pemangunan. Selain itu kegiatan ini juga termasuk risas anggota fraksi Partai Persatuan Pemangunan Kota Paikumbu. Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Ketua OKK DPW P3 Sumber Armen, anggota DPRD Kota Paikumbu dari fraksi P3 yakni Ahmad Zipal, Edward DF, dan Al-Hudri Datuk Rangkayu Mulya, Wakil Wali Kota Paikumbu Erwin Yunas, serta pengurus dan kader Partai. Ketua DPC P3 Kota Paikumbu Fitra Yanto mengungkapkan, kegiatan ini salah satu bentuk perwujudan berhikmat untuk umat dengan cara berbagi di bulan Ramadan. Ia berharap di bulan Ramadan ini dapat menjadikan jati diri yang beraklah kau karima, serta dapat menjadikan P3 sebagai sahabat rakyat. Ketua DPC P3 ini tentu dalam rangka mensuburi nikmat itu bulan Ramadan, kita dari Partai P3 itu melalui donasi-donasi yang dipun dari para pengurus, dari Partai P3 mengajak anak-anak yatim berbagi 100 anak yatim hari ini yang kita bawa, Alhamdulillah itu sesuai target kita, malah lebih dari target. Kita mentargaikan 100 anak yatim dan Alhamdulillah hari ini kita bisa membawa 104 anak yatim untuk berbuka bersama dan sekaligus nanti kita berbagi, sedikit berbagi dari P3. Tentu bahwasannya kita ingin menunjukkan bahwasannya P3 tentu memang Partai yang memiliki umat Islam, artinya kita beroli dengan anak-anak yatim ini dan memang umat yatim ini beri tanggung jawab kita sebagai umat Islam, tentu kita sebagai Partai yang berbasis Islam, kita tanggung jawab orang untuk bisa berbagi dengan umat yatim hari ini. Sementara itu, Ketua OKK DPW P3 Sumbar Armen menyebutkan, kegiatan berbuka bersama pengurus P3 dengan ratusan anak yatim, juga dirangkai dengan penyerahan surat keputusan pengurus anak cabang P3 sekota Paikubo. Ia juga menargetkan pada konsentasi politik tahun 2024 mendatang, Partai Persatuan Pembangunan Kota Paikubo dapat meraih porsi yang maksimal, sehingga dapat mengusung kepala daerah sendiri. Kita apresiasi pertama DPJ P3 Kota Paikubo yang berusaha hadir bersama umat, tidak mendekati umat tapi hadir bersama umat. Ini wajah baru, baru P3 menyosong teman-teman. Kita melihat angin segar bertiu di Paikubo, kita targetkan mengusung kepala daerah pasti, kemudian dengan tiga kursi peningkatan suara, paling tidak DPJ P3 Paikubo bertekad untuk mengambil pimpinan dewan. Jadi insya Allah angin segar ini akan membawa P3 bersama umat khusus di Kota Paikubo untuk lebih baik. Dari Kota Paikubo, Ikhlasul Isan, TNI TV Kota Paikubo, Ikhlasul Isan, TNI TV Kota Paikubo, Ikhlasul Isan, TNI TV bersama-tNI TV Kota Paikubo, Ikhlasul Isan, TNI TV Kota Paikubo, Ikhlasul Isan, TNI TV